Intro Ya apakah ada jodoh untuk Tiara Andini bersama Alsyad Ahmad ya Lalu apakah hubungan ini akan kandas di tengah jalan seperti sebelum-sebelumnya Saya akan mengambil di kartu kedua Di kartu kedua disini ada Tree of Swords Hati yang tercabik-cabik tertusuk tiga pedang Tiara Andini ya ternyata dengan kemesraan yang kamu sedang hadapi ya saat ini Ada sosok laki-laki yang cemburu Tidak terluka tapi cemburu Saya melihat sosok Tiara Andini ini Selain perihal asmaranya Tiara Andini karirmu akan langgang di dunia entertainment Ya akan terus lama dan panjang sekali Ya saya melihat Tiara Andini ini akan memilih untuk melompat dari sebuah ruangan Hai para netizen apa kabar Bertemu lagi dengan saya Heart Gumai di ramalan asik melihat dari mata batin Episode kali ini saya ingin mengajak kalian untuk flashback Flashback Kalau kalian mengikuti episode sebelumnya saya pernah membahas tentang Selebritis tersukses dan terpuruk di tahun 2022 Saya mengambil satu kartu lagi ya Ada kartu Two of Swords Seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir laut Terlihat di saya secara visual cantik Berambut panjang Masih sangat muda belia Digemari banyak sekali remaja-remaja zaman sekarang Jebolan dari pencarian bakat Bersuara bagus Dia seorang penyanyi Lebih fokus dan lebih sayang dengan karirnya sebagai penyanyi Di tahun 2022 dia masuk dalam kategori selebritis tersukses Dan bersinar semakin bersinar perempuan Dengan inisial T Nah sebelumnya saya menyebutkan ada sosok selebritis wanita yang tersukses Berasal dari dunia musik Indonesia Jendrenya pop Lalu dia jebolan dari salah satu pencarian bakat di Indonesia Dan saya sampaikan disana kenapa tersukses Karena di tahun 2022 Sosok perempuan ini akan mendapatkan sebuah penghargaan Dan inisialnya adalah T Para netizen kemarin Tiara Andini Mendapatkan penghargaan di salah satu acara world Di TV nasional Sebagai penyanyi wanita solo terbaik Tahun 2022 Tepat sekali Yang saya maksud T adalah Tiara Andini Tidak hanya para netizen disini di Ramalan Asik Tapi juga di sosial media saya Saat itu sudah banyak yang main tebak-tebakan Ada yang bilang katanya T itu adalah si ini, si itu, si A, si B, si C Tapi banyak juga yang menebaknya, tebakannya tepat Tiara Andini Oke Disini selain saya juga Sampaikan tentang Tiara Andini akan mendapatkan kesuksesan Di tahun ini 2022 Saya juga pernah sampaikan disana Kalau kalian buka lagi dan nonton lagi Saya sampaikan bahwa Selebritis wanita ini Inisial T, Tiara Andini ini Akan go public Akan muncul di berbagai media Ya Perihal kisah asmara Nah Sekarang Saya bertugas untuk melihat Seperti apa Asmara seorang Tiara Andini Ya Sebelumnya Saya sedikit bercerita Tentang kisah asmara seorang gadis cantik Penyanyi bersuara emas ini Tiara Andini ini pernah dikabarkan dekat dengan Dul Jailani Ya Lalu pernah juga dikabarkan dekat dengan Bahkan baru-baru ini ya Jeffrey Nicole Pernah juga dikabarkan dekat dengan Banyak beberapa pria dari dunia selebritis Nah Belakangan ini Tiara Andini sempat memberikan postingan di sosial medianya Di Instagramnya Ya Dengan sosok laki-laki yang sudah banyak kita kenal juga Sosok laki-laki ini adalah Alshad Ahmad Yang merupakan Sepupu kandung dari Rafi Ahmad Nah ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat mesra Yang digambarkan dari fotonya terlihat sedang berdampingan Berdempetan terlihat mesra sekali di berbagai tempat Ada di pantai, di pinggir pantai Ada juga di sebuah ruangan tertutup Ada juga konten-konten Youtube mereka bersama collab Sambil membawa hewan-hewan kesayangan Nah sekarang disini tugas saya adalah Kita melihat seperti apa kehidupan asmara seorang Tiara Andini Apakah ada jodoh untuk Tiara Andini bersama Alshad Ahmad Lalu apakah hubungan ini akan kandas di tengah jalan Seperti sebelum-sebelumnya Para netizen saya disini akan langsung membuka kartu kehidupan Kartu masa depan Feature untuk Tiara Andini Saya diarahkan ke arah kartu di sebelah kiri saya Di sebelah kiri saya ada satu kartu Lalu di sebelah kanan sedikit ke tengah Ada satu kartu Lalu disini saya ambil ada satu kartu Tiga kartu sudah saya ambil Lalu saya ambil kartu keempat disini Saya ambil lagi Kartu kelima di sebelah ujung kanan Dan kartu ke enam Di bagian tengah Baik Para netizen Di tangan saya saat ini sudah ada enam kartu yang saya ambil Dan saya akan mengacak kembali Saya ambil satu kartu disini Untuk Tiara Andini Di bagian tengah Disini ada kartu Nine of Swords Sosok manusia yang sedang menunggangi kuda dan membawa sebilah pedang Tiara Andini Saat ini ada sosok laki-laki yang benar-benar berkeinginan serius Ingin menuju kehidupan seorang Tiara Andini Kehidupan asmaranya Laki-laki ini ingin sekali memiliki hubungan Ingin sekali menjalin hubungan yang serius Saya melihat disini Di penerawangan saya Laki-laki ini Ingin benar-benar Bahkan menjalin rumah tangga Dengan Tiara Andini Siapa laki-laki ini? Kalau saya lihat disini Di penerawangan saya Mukanya sedikit agak ke timur Indonesia sedikit ke Sumatera Lalu Indonesia bagian tengah agak sedikit ke Sunda Alshad Ahmad Sosok laki-laki ini adalah Alshad Ahmad Sepupu kandung dari Rafi Ahmad Nah saya melihat Alshad Ahmad ini Ini kalau misalkan Tiara menonton Atau untuk para fansnya Saya melihat ada kemauan yang keras Ada keseriusan Ada ketertarikan hati yang sepenuhnya dari Alshad Ahmad Untuk Tiara Andini Naksir beneran Gak main-main Memang benar-benar suka Jadi Tiara Andini tinggal mikir aja Kalau Alshad Ahmad ini Dari penerawangan saya Memang benar-benar suka dan serius Terhadap Tiara Andini Oke Saya akan mengambil di kartu kedua Di kartu kedua disini ada Tree of Swords Hati yang tercabik-cabik tertusuk tiga pedang Tiara Andini Ternyata Dengan kemesraan yang kamu sedang hadapi Saat ini Ada sosok laki-laki yang Cemburu Tidak terluka Tapi cemburu Sebelum Alshad Ahmad Dia memberikan postingan kemesraan Sebelumnya Kalian boleh buka Instagramnya Social medianya Tiara Andini sempat beberapa kali Memposting story YouTube Dan lain-lain konten bersama Jeffrey Nicole Tetapi Disini Tiara Andini Saya melihat ada sosok laki-laki Yang cemburu Cemburu Sama Dari dunia entertainment Dari dunia selebritis Laki-laki ini Masih muda Single Bujangan Berkulit putih Hidung mancung Tetapi dia tidak bisa Tapi dia bukan sosok laki-laki Yang dominan Bergerak untuk mendekati wanita Diam aja Suka Tapi diam Akhirnya Tiara Andini Diambil orang Terlambat sudah Oke Sekarang kita buka di kartu ketiga Di kartu ketiga Disini ada kartu The Tower Sekali lagi Seperti biasanya Saya selalu mengartikan Kartu ini adalah Kartu kebahagiaan Kartu sebuah pilihan hidup Yang mana Disini ada sosok manusia Yang harus memilih Diam di satu ruangan Atau luar Atau keluar Dengan melompat Saya melihat Tiara Andini ini Akan memilih Untuk melompat Dari sebuah ruangan Dan ini sehubungan Dengan karirnya Tapi Yang terbesit duluan Di saya adalah Saya melihat Tiara Andini Akan Dari tarik suara Kemarin menjadi Solo Penyanyi wanita solo terbaik Sebentar lagi Bahkan di tahun ini Bersiap-siap Kalau Tiara Andini sudah tahu Kalau beberapa teman-teman sudah tahu Saya juga sudah menerawah Saya kasih tahu disini Bersiap-siap Sebuah karya Dunia entertainment Film Penampilan Yang akan dilakoni Oleh seorang Tiara Andini Jendrenya asmara Jendrenya kemesraan Anak muda Percintaan Film Yang diperankan langsung Peran utamanya Tiara Andini Benar atau salah Kita lihat nanti Oke Selanjutnya Di kartu keempat Para netizen Disini ada kartu The High Press Manusia Yang sedang duduk Dengan dua kunci Dengan dua kunci Lalu dia sedang menunjuk Ke atas lanjut Saya melihat Sosok Tiara Andini ini Selain perihal asmaranya Tiara Andini Karim Nu Akan langgeng Di dunia entertainment Akan terus Lama Dan panjang Sekali Kalau kita Kalau kalian semua Para netizen tahu Dengan sosok penyanyi Katakanlah Ada Titi Hamza Lalu ada Eang Titi Uspa Lalu ada juga Vina Panduinata Dan lain-lainnya Ini contoh Bahwa Tiara Andini Akan selama itu Berkarir di dunia Entertainment Sebagai seorang penyanyi Tetapi juga bermain film Kalau dulu ada sosok Chris Dayanti Ya full Dia fokus terhadap dunia tarik suara Tapi dia juga sering Memainkan atau melakoni Di dunia film dan sinetra Ini juga yang akan dialami oleh Tiara Andini Kenapa Seperti ini saya jelaskan Kalau kita balik lagi Banyak kok Di luar sana penyanyi Yang tiba-tiba menghilang Tidak bisa bertahan lama Tapi Tiara Andini Akan bertahan lama Di dunia entertainment Terutama tarik suara Dan perfilman Di kartu selanjutnya Untuk Tiara Andini Di sini ada Nine of Cups Ada sembilan Cups Dan sosok manusia Perempuan cantik Berambut panjang Berkulit putih Terlihat ayu Persis Seperti Tiara Andini Saya melihat di sini Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Dari sekarang Lebih kurang sampai 5 tahun ke depan Tiara Andini Bersiap-siap Akan mendapatkan Terus-terus Dan menerus Penghargaan Penghargaan Dan penghargaan Achievement Artinya Saya Sampaikan Untuk Tiara Andini Di sini Tiara Andini Harus sudah mulai memilih Kehidupannya Karirnya Dari sekarang pikirkan Menyanyi Atau Beracting Menyanyi Atau Beracting Tetapi Jika sanggup Dua-duanya Boleh Tetapi di sini Saya melihat Kamu harus memilih Harus memilih Bernyanyi Atau Beracting Karena saya melihat Banyak sekali penghargaan Di kartu terakhir Eight of Pentacles Untuk Tiara Andini Saya melihat Banyak sekali kebahagiaan Rezeki Yang berlimpah Bahkan termasuk Pundi-pundi uang Untuk Tiara Andini Dari sekarang Sampai Lima tahun Kedepan Untuk Tiara Andini Bunga-bunga Kebahagiaan Taman indah Kebun yang indah Langit yang cerah Kehidupan Untuk Tiara Andini Saya tidak membuat-buat Tetapi saya langsung Menyampaikan dengan Mulut saya sendiri Berdasarkan penerawangan Saya Balik lagi Kesimpulannya Untuk kisah Asmara Tiara Andini Alsyad Ahmad Benar-benar serius Oke para netizen Episode kali ini Cukup dari saya Apapun itu Hasilnya kita doakan saja Untuk hubungan mereka Supaya semuanya Yang terbaik Saya Hat Bumai Di episode kali ini Undur diri Dan Sampai jumpa Sampai jumpa